Dengung-dengungkan dikanonisasi oleh gereja katolik Seandainya semua Bapak Ibu, Bapak ini mengatakan seandainya tidak ada kitab suci Apakah kekristenan atau orang-orang Kristen akan tidak diselamatkan Kita mengetahui Bapak Ibu bahwa perjanjian baru Itu dikanon oleh para Bapak gereja katolik Dan paling terakhir pada konsili Kartage Pada tahun 397 Masehi Oleh Paus Damasus pertama Nah, kita tahu bahwa di dalam gereja katolik Kita memiliki pilar iman Yaitu kita mengimani kitab suci Tradisi suci para rasul Dan magisterium gereja Kita tahu Bapak Ibu Bahwa tradisi suci para rasul itu duluan ada Dalam Thessalonica Dikatakan bahwa Berdirilah teguh Pada ajaran yang kuteruskan kepadamu Baik tertulis maupun lisan Nah, sebelum perjanjian baru ditulis pada sekitar tahun 60 Masehi Gereja Banyak muncul Injil-Injil palsu Ada sekitar 50 Injil Dan di dalamnya ada Injil-Injil palsu Dari antara 50 itu Ada 4 Injil yang ditentukan oleh para Bapak gereja melalui konsili Bahwa tulisan-tulisan itu Berasal dari abad pertama Sementara itu ada beberapa tulisan lainnya Seperti Injil Maria Magdalena Injil Judas Injil Filipus Injil Thomas Injil Barnabas Injil Masa kanak-kanak Yesus Dan lain sebagainya Itu diketahui bahwa itu tidak berasal dari pengajaran para rasul Melainkan hanya mencatut nama para rasul Nah, seandainya tidak ada kanonisasi Saya kira bahwa kekristenan saat ini mungkin Memakai versi-versi Injil yang palsu itu Maka penting sekali kanonisasi yang dilakukan oleh gereja katolik Melalui para uskup Melalui konsili-konsili Konsili Hipo 393 Konsili Kartage 397 Oleh Paus Damasus Paus ke-37